Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah itu izinkan saya mengucapkan selamat dan juga salam dari Jemaat GKI Kebenaran Baru Kiranya Tuhan memberkati seluruh Jemaat GKI Perlu ini dengan segala kebaikannya Amin Mari sekarang kita bersama mempersiapkan diri kita, merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkah Tuhan Engkau sangat baik Tuhan berkati kami supaya di waktu yang tersedia ini Waktu yang Tuhan berikan kepada kami Kami dapat menyampaikan firman, merenungkan firman Tuhan Kami dapat mendengarkan apa yang Tuhan ingin kami pelajari hari ini Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami Supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan saudara sekalian Tema kita hari ini adalah My First New Normal Christmas Tema yang indah sekali ya Natal pertama kita di tengah new normal Saudara sebelum kita membahas lebih banyak Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk berpikir bersama pada pagi hari ini Apa sih yang disebut dengan normal itu? Apa sih artinya normal? Saudara kebayang gak? Normal itu artinya apa? Saudara saya membaca-baca baik dari filsafat maupun juga dari kamus Normal itu artinya gampang saudara ya Normal itu artinya sesuatu yang sesuai dengan standar Betul ya? Jadi kalau sesuatu sesuai standar itu normal Tapi ternyata arti normal ini macam-macam tergantung penggunaannya Normal itu bisa berarti sesuatu yang biasa terjadi Sesuatu yang wajar Normal bisa artinya negatif Kalau orang bicara tentang kejiwaan Kalau tidak normal berarti negatif ya Jiwanya tidak normal Ketika bicara tentang badan Jantung Kalau disebut jantungnya tidak normal artinya sakit Bisa artinya negatif Tapi kalau bicara bisnis lagi tidak normal Nah coba sudah pikirkan Artinya apa? Bisa negatif? Bisa positif gak? Bisa juga positif Betul gak ya? Tidak normal itu artinya lagi turun Atau tidak normal lagi cuannya banyak Tidak seperti biasanya Lalu kemudian normal itu juga berarti banyak Sebenarnya saya suka dengan satu kata arti normal Yaitu bahwa normal itu adalah sesuatu yang terjadi Seperti biasa-biasanya Dan sesuatu yang terjadi secara alami Nah kalau kita bicara tentang normal artinya seperti itu Maka di dalam peristiwa natal yang pertama Terjadi sesuatu yang tidak normal Apa yang tidak normal sudah sekalian Mari kita baca di dalam lukas Pasal yang pertama Ayat 26 sampai dengan ayat 29 Lukas pertama Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea Bernama Nazareth Kepada seorang perawan yang bertunangan Dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Ayat 29 Maria terkejut Mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu? Saudara Di dalam peristiwa yang kita baca ini Ada sesuatu yang tidak normal Satu perjumpaan yang tidak normal Tidak sembarang orang Setiap hari secara biasa Bertemu dengan malaikat Gabriel Betul ya Malaikat Gabriel surah sekalian Kalau kita baca di dalam sepanjang Alkitab Hanya dicatat empat kali Berjumpa dengan manusia Menunjukkan penampakan dirinya Perjumpaan pertama dan kedua Adalah kepada Daniel Pada waktu itu Allah mengutus Malaikat Gabriel Untuk mengungkapkan arti penglihatan Yang dilihat oleh Daniel Lalu dalam pasal 9 Daniel Dikatakan bahwa Malaikat Gabriel Lalu juga menampakkan diri sekali lagi Kepada Daniel Untuk kemudian Membukakan Menyingkapkan Wahyu tentang Sang Raja yang diurapi Yaitu Mesias Nah kali ketiga Malaikat Gabriel Muncul lagi Yaitu menampakkan dirinya Kepada Zakaria Untuk menyatakan Bahwa akan lahir Bayi dari Elisabeth Istri Zakaria Yaitu Yohanes Pembaptis Dan kali keempat Adalah pada saat ini Yaitu kepada Maria Itu sebabnya sudah sekalian Dicatat di dalam ayat Yang kita baca tadi Bahwa Maria terkejut Sudah masih untung Maria ini terkejut Sudara Kalau di dalam Daniel Kisah Daniel Dikatakan Daniel Begitu Gabriel muncul Langsung pingsan Jadi ini adalah Sesuatu penampaan Atau perjumpaan Yang tidak biasa Mari kita lanjutkan berikutnya Di dalam Lukas 1 Ayat yang ke 30 Sampai dengan 32 Dikatakan begini Kata malaikat itu Kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau Beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Sesungguhnya Engkau akan mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak Laki-laki Dan hendaklah engkau Menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Mengharuniakan Kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Setelah Kalau bicara tidak normal Ada satu hal lagi Yang tidak normal Yaitu apa Maria Dikatakan Akan mengandung bayi Maria adalah wanita Yang berzahaja Ordinary people Tapi Tuhan Mengatakan Melalui Gabriel Menyampaikan pesan Maria akan mengandung bayi Dan bayi itu Bukan sembarang bayi Bayi itu akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah Yang maha tinggi Saudara Kalau bicara tentang Kasih karunia Kasih karunia itu Macem-macem Betul gak? Ada orang Mendapatkan kasih Tuhan Mendapatkan Berkat dari Tuhan Makan minum Dan sebagainya Buat Maria Ini adalah sebuah Kasih karunia Yang tidak biasanya Yang di luar Kenormalan Betul ya? Nah Saudara Berikutnya mari kita baca lagi Ini banyak ketidak normalan Saudara Tapi tidak normalnya Ini adalah tidak normal yang baik Ya yang positif Nah kita lihat berikutnya Di dalam ayat 33 Sampai dengan ayat yang ke-35 Di dalam ayat ke-33 Sampai dengan ayat yang ke-35 Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan Akan disebut kudus anak Allah Nah Saudara Ada hal yang tidak normal Tidak biasanya terjadi Yaitu tentang apa? Sebuah kelahiran yang dimulai Bukan karena hubungan suami istri Tetapi karena pekerjaan Tuhan Dikatakan roh kudus Akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Saudara ini adalah sebuah hal yang Tidak wajar Di luar hal yang natural terjadi Yang alami terjadi Suatu kehamilan Yang tidak normal Tidak normalnya bukan karena sakit Tidak normalnya Karena terjadinya Bayi dalam kandungan Maria Bukan karena Satu hubungan antara pria sama wanita Saudara inilah yang disebut Surah sekalian di dalam istilah teologinya adalah Virgin birth Kelahiran dari perawan Saudara kalau kita lihat Di dalam ayat 27 dikatakan Gabriel memberikan berita ini Kepada seorang perawan Yang namanya Maria Bahkan diulang dalam ayat 27 Sekali lagi digunakan kata perawan Nama perawan itu Maria Kata perawan seluruh sekalian Di dalam bahasa aslinya adalah Partenos Partenos itu adalah wanita Yang belum pernah melakukan Hubungan seksual dengan pria Bahkan kemudian dipertegas Di dalam ayat 34 Maria itu bahkan dengan Yusuf Juga belum Menikah Baru bertunangan Jadi surah sekalian Kalau terjadi kehamilan Ini adalah kehamilan yang tidak normal Dan firman Tuhan mengatakan Bahwa memang Itu terjadi bukan karena Pernikahanmu Bukan karena hubunganmu dengan Yusuf Tetapi karena roh kudus Turun atasmu Bukan berarti roh kudus Melakukan persetubuhan dengan Maria Bukan surah Jangan diartikan begitu Tetapi ini adalah cara Allah menyatakan Kehendaknya Supaya Allah putra Hadir di tengah-tengah dunia Itu sebabnya Soalnya sekalian Dokting tentang Kelahiran perawan ini Begitu penting sekali Setelah istilah Kelahiran perawan Jadinya kurang tepat juga Ada yang mengatakan Kelahiran melalui perawan Ini pun sebetulnya Agak kurang pas Karena virgin birth itu Sebetulnya Bicara kelahiran Betul ya Padahal sebetulnya Yang tidak normal Tidak seperti biasanya Itu adalah pembuahannya Oleh sebab itu Seorang teolog yang bernama Dale Moody Dia berkata bahwa Seharusnya Ini adalah istilahnya Pembuahan yang tidak normal Lahirnya tetap normal Melalui kandungan ibunya Lahir Bukan pakai sesar lagi Setelah menelut Pemahaman agama tertentu Ada yang mengatakan Kelahirannya pun tidak normal Ajaib Sehingga dikatakan Selaput darah Dari Maria tidak robek Sehingga Maria Kemudian dipandang Sebagai perawan yang kudus Setelah tidak demikian Yang adalah Yang luar biasa Yang di luar kebiasaan Adalah pembuahannya Bukan melalui seorang pria Tetapi selalu Proses kehamilan Sampai kelahirannya Kemudian menjadi normal Nah setelah apa Signifikansi Dari kelahiran Yang seperti ini Dari pembuahan Yang seperti ini Di dalam hidup Iman Atau yang dalam Pengajaran Kristen Setelah saya suka Apa yang dikatakan oleh Wayne Crudem Wayne Crudem Mengatakan begini Bahwa Kelahiran Anak darah itu Menunjukkan bahwa Keselamatan Harus datang dari Allah Jadi setelah Tujuan Dari proses Kelahiran Anak darah ini Adalah bahwa Supaya Betul Keselamatan itu Bukan upaya manusia Sesuatu yang ajaib Bukan karena Pernikahan Antara Yusuf dan Maria Kemudian jadi seorang anak Itu adalah hal yang normal Tuhan melakukan Intervensi terhadap Dunia yang berdosa ini Bukan manusia Yang berusaha Tetapi Allah dengan caranya Yang ajaib Melakukan intervensi Untuk menolong Manusia yang berdosa Membebaskan Menebusnya Setelah Kelahiran Anak darah ini Juga berarti Untuk memungkinkan Penyatuan Keilahian Penuh Dan Kemanusian penuh Di dalam satu pribadi Manusia Kristus adalah manusia Seutusnya Karena dia lahir Dari seorang manusia Tapi Kristus juga adalah Allah 100% Karena dia Adalah Allah putra Yang menjadi manusia Bahkan proses Pembuahannya Tidak terjadi Di dalam Kenormalan Kewajaran Yang biasanya Ini penting sekali Nanti bagi implementasi Dari doktrin keselamatan Dengan hal ini Maka Kristus Boleh Ditempatkan Dan menempatkan diri Sebagai pribadi Yang menanggung Dosa manusia Yang berdiri Mewakili manusia Menanggung Dosa manusia Dan sekaligus Menang Menjadi Juru selamat Yang menang Yang menebus Manusia Amin Yang ketiga Sudah sekalian Kelahiran Anak darah ini Adalah juga Memungkinkan Kemanusiaan Kristus Yang sejati Tanpa dosa Warisan Karena lahirnya Bukan di dalam Kenormalan Proses pembuahannya Bukan di dalam Kenormalan manusia Tetapi Allah Roh Kudus Turun Dan kemudian Menempatkan Sudah sekalian Kristus itu Hadir Melalui Kandungan Maria Dan lahir Sudah sekalian Itu sebabnya Winkludem Kemudian mengatakan Begini Kelahiran Ketika bicara tentang Kelahiran Kristus Kelahiran Kristus Dari seorang perawan Adalah pengingat Yang pasti Bahwa keselamatan Tidak pernah Bisa datang Melalui usaha manusia Tetapi harus Merupakan Pekerjaan Tuhan sendiri Keselamatan kita Hanya terjadi Melalui Karya Supernatural Tuhan Supernatural Itu artinya adalah Melampaui Hal yang natural Kalau tadi Bicara normal Itu adalah Sesuatu yang Mengikuti Hukum natural Hukum alam Maka Tuhan itu Tuhan yang Maha kuasa Dia supernatural Mampu Melampaui Segala yang natural Itu Demi kasihnya Untuk Menebus Saudara dan saya Manusia yang berdosa Amin Sudah apa Implikasinya Pagi hari ini Apa yang kita pelajari Sudah poin pertama Hari ini Untuk kita ingat Keselamatan Jiwa manusia Dari hukuman Dosa Tidak Dapat Diatasi Oleh Upaya normal Atau Upaya natural Dari manusia Anda mungkin Berpikir Saya berbuat Baik Supaya Diampuni Tidak Upaya natural Manusia Tidak Bisa Membebaskan Manusia Dari dosa Anda mungkin Berkata Saya berderma deh Membantu orang Melakukan banyak Kebaikan Supaya Saya masuk Surga Surga Masuk surga Tidak ditentukan Berapa besar Sumbanganmu Dermamu Persembahanmu Itu adalah Masih upaya normal Yang masih dapat Dilakukan manusia Engkau mau melakukan Apapun juga Dalam rangka Untuk membebaskan Engkau dari Hukuman dosa Tidak bisa Hanya bisa satu Yaitu Allah yang bertindak Dan Allah yang Maha kuasa Telah bertindak Melalui Kristus Yesus Hadir di Tengah dunia Untuk menjadi Penebus Dosa Manusia Sudah oleh Sebab itu Percayakan Jiwamu Kepada Tuhan Yang mampu Melampaui Batas Normal Dan Natural Manusia Untuk Menyelamatkan Jiwamu Amin Hari ini Bapak Ibu Dan Sudah sekalian Dimanapun Anda berada Kalau Anda Belum pernah Memberikan diri Sudara Percaya Dan mempercayakan Jiwamu Kepada Tuhan Yesus Supaya Engkau Dibebaskan Dari Dosa Supaya Engkau Memperoleh Hidup Kekal Di Surga Maka Hari ini Soskalian Ijinkan Saya Mengingatkan Apapun Upayamu Upaya Natural Manusia Tidak Akan Pernah Membebaskan Engkau Dari Hukuman Dosa Terimalah Kristus Allah Putra Yang Menjadi Manusia Yang Telah Menyediakan Dirinya Menjadi Serupa Dengan Manusia Untuk Menanggung Dosa Manusia Dan Melalunya Engkau Peroleh Selamat Sudara Yang Telah Menerima Kristus Sebagai Judul Selamat Pribadi Mari Mengingat Terus Di dalam Natal Ini Ini adalah Advent Pertama Mari Kita Syukuri Advent Pertama Ini Sebagai Bagian Karya Allah Yang Luar Biasa Itu Allah Yang Ajaib Beserta Kita Immanuel Allah Beserta Kita Nah Sudah Mari Kita Lanjutkan Bacaan Lukas Satu Ini Lukas Satu Ini Menarik Sesekalian Kemudian Ayat 36 37 Dikatakan Begini Dan Sesungguhnya Elisabeth Sanakmu Itu Ia pun Sedang Mengandung Seorang Anak Laki-laki Pada Hari Tuhanya Dan Inilah Bulan Yang Kenam Bagi Dia Yang Disebut Mandul Itu Lalu Dilanjutkan Dengan Ayat 37 Gabriel Berkata Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Amin Wah Kalimat Ini Indah Sekali Untuk Kita Ingat Surah Menjadi Pesan Firman Tuhan Hari Ini Bagi Allah Tidak Ada Hal Yang Mustahil Kelahiran Anak Dara Dimungkinkan Dan Apa Saja Dapat Dilakukan Karena Allah Tidak Terbatas Di Dalam Hukum Allah Tindakan Allah Tidak Dibatasi Oleh Hukum Alam Alam Semesta Tuhan Yang Menciptakan Maka Allah Dapat Bertindak Melampaui Natural Bertindak Melampaui Hukum Alam Saya suka Apa yang Ditulis Oleh Millard Erickson Seorang Teolog Dia berkata Begini Keyakinan Seseorang Akan Doktrin Ini Jelas Menentukan Juga Sikapnya Terhadap Hal-hal Yang Super Natural Pada Umumnya Namun Bahkan Lebih Jauh Daripada Itu Keyakinan Akan Kelahiran Yesus Dari Perawan Ini Juga Dapat Dipakai Untuk Menguji Pandangan Dunia Atau Wawasan Dunia Seseorang Atau Cara Pandang Seseorang Dan Secara Lebih Khusus Lagi Tentang Pandangan Seseorang Mengenai Hubungan Allah Dengan Dunia Bahasanya Bahasa Teolog Kalau Sudara Pusing Membacanya Saya Ingin Menjelaskan Begini Sudara Doktrin Tentang Kelahiran Anak Darah Ini Sangat Penting Karena Itu Menempatkan Kesadaran Dan Kepercayaan Kita Bahwa Tuhan Itu Mampu Bertindak Melampaui Hukum Alam Bahwa Allah Itu Mampu Bertindak Melampaui Segala Hal Yang Kita Anggap Normalnya Begini Kadang-kadang Pikiran Kita Dibatasi Normalnya Begini Sehingga Kemudian Ketika Sesuatu Tidak Normal Terjadi Kita Ketakutan Kita Kawatir Padahal Tuhan Mampu Melakukan Melampaui Apa yang Ada Sudara Ini penting Sekali Untuk Kita Renungkan Sudara Sudara Ada Pandangan Yang Bernama Deisme Pandangan Deisme Itu Berkata Begini Sudara Bahwa Allah Itu Betul Dia Adalah Sang Pencipta Tapi Ketika Allah Menciptakan Alam Semesta Selesai Mencipta Allah Cuci Tangan Allah Pergi Ketempat Yang Tinggi Allah Tidak Ikut Campur Lagi Dan Dunia Dibiarkan Berjalan Dengan Hukum Alam Dan Dibiarkan Manusia Itu Berjuang Sendirian Makanya Gambarannya Gambarannya Biasanya Digambarkan Seperti Jamb Waker Allah Itu Digambarkan Seperti Pembuat Jamb Waker Itu Lalu Setelah Diputer Krek Lalu Dibiarkan Tiktok Jalan Ditinggal Terserah Muter Sendiri Sudara Apakah Seperti Itu Allah Kita Sudara Betul Allah Menciptakan Hukum Alam Supaya Segala Boleh Terjadi Dalam Keteraturan Betul Allah Memberikan Satu Kehendak Bebas bagi Manusia Dan Tanggung Jawab Untuk Mengelola Dunia Ini Dan Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Terjadi Di Tengah Dunia Ini Tapi Allah Kita Bukan Allah Yang Meninggalkan Dunia Ini Allah Kita Adalah Allah Yang Bisa Melakukan Intervensi Melakukan Tindakan Bahkan Bukan Hanya Bisa Allah Selalu Ada Beserta Kita Immanuel Berita Natal Itu Sang Natal Itu Sang Immanuel Allah Yang Beserta Kita Amin Allah Beserta Kita Allah Bukan Menjadi Penonton Allah Bukan Di Tempat Yang Jauh Tapi Allah Dekat Ya Immanuel Tapi Dekat Pun Bukan Hanya Jadi Penonton Allah Bertindak Dan Tindakannya Tidak Dibatasi Oleh Hukum Alam Tidak Dibatasi Oleh Sesuatu Yang Kita Anggap Normal Sebenarnya Oleh Sebab Itu Poin Kedua Ini Penting Untuk Kita Pada Hari Ini Di Tengah Situasi Yang Kita Sebut New Normal New Normal Itu Apa New Normal Itu Istilahnya Kurang Lebih Begini Saudara Ada Suatu Kenormalan Baru Yang Terjadi Setelah Krisis Sebelum Krisis Sesuatu Yang Normal Itu Adalah Seperti Ini Tapi Karena Krisis Masalah 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 Lalu Kembali Tenang Lagi Normal Yang Baru Itu Seperti Ini Beda Sama Yang Sebelumnya Bisa Lebih Susah Tapi Terus Permanen Mau Tidak Kita Terima Makanya Banyak Orang Yang Kemudian Degdegan Normal Yang Baru Ini Kayak Apa Apakah Seumur Hidup Saya Akan Pakai Masker Apakah Kemudian Seumur Hidup Kita Harus Bergantung Pada Vaksin Apakah Kemudian Kita Harus Menyesuaikan Dengan Keadaan Kekonomi Yang Merosot Ini Seolah Tidak Bisa Ada Jalan Keluar Terhadap Kesulitan Yang Ada Saudara Kalau Kita Masih Membatasi Dari Normal New Normal Pikiran Kita Terkotak Di Situ Maka Iman Kita Menjadi Kerdil Maka Sesekalian Jangan Takut Terhadap New Normal Jangan Takut Bahkan Di Dalam Situasi Yang Tidak Normal Seperti Apapun Tetapi Berikutnya Adalah Hadapilah Dengan Bersandar Pada Tuhan Karena Tuhan Itu Sanggup Bertindak Melampaui Apa Yang Anda Anggap Cuma Normal Dia Mampu Melampauinya Untuk Menyatakan Kasih Dan Karunianya Kepada Saudara Sekalian Amin Saya Tahu Apa Yang Saudara Seteng Hadapi Tuhan Rasanya Tidak Mungkin Pabrik Harus Ditutup Habis Ini Bangkrut Susah Saya Tidak Bisa Makan Tidak Ada Jalan Tuhan Saya Terpikir Bunuh Diri Tuhan Stop Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Stop Cari Tuhan Yang Kuasanya Melampaui Sesuatu Yang kita Anggap Normal Atau Natural Engkau Mungkin Mengatakan Tuhan Bagaimana Kelanjutan Usahaku Bagaimana Kelanjutan Hidup Kami Keluarga Lagi Susah Dan Sebagainya Stop Berhenti Untuk Membatasi Tuhan Kepada Hal-hal Yang Normal Dan Natural Tapi Mari Datang Minta Pertolongan Pertolongan Tuhan Tuhan Engkau Allah Yang Kuasanya Melampaui Batas Normal Batas Natural Itu Tuhan Bertah Tahlah Tuhan Nyatakan Pertolongan Sebenarnya Indah Sekali Di akhir Perikub Ini Kemudian Lukas 1 Ayat 38 Mengisahkan Bagaimana Respon Dari Maria Maria Berkata Begini Kata Maria Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Itu Lalu Malaikat Itu Meninggalkan Dia Setelah Kata Hamba Ini Menggunakan Kata Dule Dule Itu Adalah Di Dalam Tradisi Yunani Romawi Hari Itu Budak Orang-orang Yang Tidak Punya Hak Atas Dirinya Orang-orang Yang Tidak Bisa Menentukan Nasib Dirinya Karena Sudah Dibeli Oleh Tuhannya Jadi Dia Menempatkan Diri Menyerahkan Dirinya Sebagai Dule Dulos Budak Hakku Ada pada Tuhan Keputusanku Ada pada Tuhan Dia Yang Maha Kuasa Yang Ajaib Aku Tidak Bisa Memahami Apa Yang Barusan Dikatakan Oleh Gabriel Tapi Tuhan Aku Tahu Bahwa Rencanamu Yang Terbaik Jadilah Seturut Gendak Amin Sudah Indah Sekali Berserah Kepada Tuhan Saya Teringat Di dalam Efesus 3 Ayat 18 Sampai Dengan Ayat 20 Paulus Pernah Berdoa Seperti Ini Aku Berdoa Supaya Kamu Bersama-sama Dengan Segala Orang Kudus Dapat Memahami Betapa Lebarnya Dan Panjangnya Dan Tingginya Dan Dalamnya Kasih Kristus Itu Dan Dapat Mengenal Kasih Itu Sekalipun Ia Melampaui Segala Pengetahuan Puji Tuhan Kasih Tuhan Tindakan Tuhan Pikiran Tuhan Itu Tinggi Dalam Dan Luas Melampaui Segala Pikiran Kita Melampaui Segala Hal Yang Bersifat Terkotak Pada Hal Yang Natural Yang Biasa Yang Wajar Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang Ternyata Dari Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Setelah Ephesus 3 18-20 Itu Indah Jadikan Ini Sebagai Doa Dan Iman Kita Di Tengah Situasi New Normal Ini Tuhan Ajarkan Aku Mengingat Mengetahui Betapa Luas Dalam Dan Tingginya Kasih Tuhan Berkaryalah Tuhan Seturut Hikmat Kuasamu Yang Tak Terbatas Itu Amin Mari Kita Berdoa Bapak kami Yang Ada Dalam Kerjaan Surga Di Dalam Peristiwa Natal Yang Kami Ingat Kami Kenang Melalui Firman Tuhan Hari Ini Kami Menyadari Ada Ketidak Normalan Yang Begitu Indah Yang Tuhan Lakukan Dalam Intervensi Tuhan Atas Dunia Yang Berdosa Ini Tuhan Terima Kasih Engkau Melakukan Karyamu Yang Besar Yang Ajaib Yang Terbaik Bagi Manusia Sehingga Ada jalan Keluar Atas Dosa Manusia Kami 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 Beroleh Pengampunan Kami Bahkan Dibebaskan Dari Hukuman Dosa Kami Bahkan Memperoleh Hidup Yang Kekal Tuhan Terima Kasih Kalau Hari Ini Tuhan Ada Anak-anak Mu Yang Mengikuti Ibadah Baik Di Gedung Gereja Ataupun Di Tempat Manapun Juga Hari Ini Di Antara Mereka Ada Yang Merespon Firman Tuhan Dan Belajar Untuk Percaya Menerima Tuhan Sebagai Juru Selamat Pribadinya Tuhan Lawatlah Jadilah Juru Selamat Pribadi Bagi Mereka Selamatkan Hidupnya Ya Tuhan Ampuni Dosanya Bebaskan Dari Hukuman Dosa Dan Berikan Hidup Kekal Roh Kudus Menterahikan Menjadi Milik Tuhan Selamanya Tuhan Demikian Pula Dalam Perjalanan Hidup Kami Sering Kali Kami Terjebak Kepada Kenormalan Dunia Yang Kami Anggap Normal Sehingga Ketika Beralih Dari Normal Kepada New Normal Kenormalan Yang Balu Kami Takut Tuhan Tolong Supaya Kami Tidak Terjebak Kepada Kotak Yang Desebut Normal Atau New Normal Kami Mau Belajar Bersandar Kepada Tuhan Yang Kuasa Kasih Dan Hikmat Melampaui Segala Apa Yang Kami Anggap Normal Tuhan Kuasamu Kasih Melampaui Apa Yang Dapat Kami Pikirkan Jadilah Gendak Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin